Pertama, Pak Tua Bidang Jadi, kalau bisa Yang kita undang itu Tidak hanya 25 25, 26, 27 Agak rame Jadi nanti mungkin bisa dikasih yang kosongan Yang teman-teman itu undangannya Nanti insya Allah Nah, bahwa Pak Ibu-ibu Karena kita ngumpul Kayak gini itu sulit Jarang ngumpul, karena habisnya Sekretaris ini bikin-bikin pleno Bikin Apa? Ragerda Tapi tidak apa-apa, yang penting Kegiatan kita jalan Daripada Ragerda, Ragerdo Ragerdi, seterusnya, tapi Kegiatan kosong, ya berdua Terpantau, insya Allah terpantau Semuanya, Pak dan Ibu Saya ingin menyampaikan bahwa IPHI Ini sekarang berkembang Kita punya Pendidikan dulu PPTQ Ya ini Pak Bedawi yang mensupport kita Di atas Dokter Bursi, semuanya Kita tambah kamar-kamar Dan tahun ini Kita sudah nambah lagi Sekitar 17 anak Pak Dono, nampak ada ini Mudirnya Ya 17 anak lebih kurang Walaupun mungkin ada yang Keluar dan seterusnya Sehingga totalnya Sudah sekitar 45 Artinya apa Walaupun Tiga tahun Sudah 45 itu Luar biasa Kalau memang kita punya tempat Mungkin tahun depan Bisa 60 kita Keluar 10 Tanpa lagi 20 60 insya Allah Ini semuanya butuh support Dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Terutama kita ini pengurus Kita buka UPZ UPZ itu resmi Lembaga Amil 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 Yang sudah Ditetapkan oleh pemerintah Lewat Basnas Jadi insya Allah aman Kita laporan setiap Tahun Kepada Basnas Kemudian kita sudah ada Tenaga khusus Sekarang Kenaikan sudah dua kali lipat Dulu 12 juta Sebelumnya Sekarang sudah sampai 30 30 lebih Karena ada peningkatan Ini Allah memang membantu kita Kita meningkatkan anak-anak Ditingkatkan lagi Pendapatan kita Ya Itu kita bersyukur Ya Nah kemudian yang kedua Saya minta tolong Kalau tetangga-tetangga Bapak dan Ibu Ada yang keseripahan Yang meninggal segala macam Tolong cepat minta bantuan kita Kita punya ambulan dua sekarang Oke Dapat satu Dapat dua Tambahan dua Bakap dari Pak Jakarta Alhamdulillah Sama Mewajirin Bondok kelapa Tambah satu Alhamdulillah Kemudian kita punya Pickup untuk apa-apa bisa Insya Allah nanti kita akan beli lagi Mobil operasional Untuk anak-anak Karena apa Kadang-kadang anak-anak yang berangkat Ke sekolah Itu rata ribet Gitu ya Boleh Apa namanya Cari Macem-macem Insya Allah nanti kita akan Usahakan Dan saya yakin Bahwa kalaupun kita buka sebentar Wakap Kendaraan Insya Allah Insya Allah Insya Allah Itu luar biasanya IPHI itu disitu Nah kemudian Bapak dan Ibu Yayasan IPHI Taman Soga IPHI Itu sekarang sudah Selesai lagi Membangun Makam kedua Di total Makam kita itu Ada 800 Lebih kurang Ya Hampir lebih 800 800 Liang Lahat Sekarang Pengembangan Ke Sebelah Apa utara ya Apa barat ya Utara ya Timur Itu ada 1500 lagi Kira 400 Lahan lagi 400 Liang Lahat Silahkan Yang belum pesen Pesen Itu cepat sekali Ya Cepat sekali yang pesen Ya ada yang Ini sekalian Perumos Tidak salah Karena butuh keluarga kita Mudah-mudahan Nanti jamaah Haji ini Ngumpul jadi Cici Betul-betul Taman Surga Di sana Nantinya Saya sampaikan Tolong sampaikan Pada yang lain-lain Bahwa Taman Surga Akan buka lagi Pengembangan Kita tidak mahal-mahal Cuma 5 juta Ya Tapi sudah setia semua Kemarin Masya Allah Kita ada dapat Tamu Ya Datang ke sini Minta tolong Memakamkan Ibu undanya Yang dari Belanda Kalau kita masih ada satu Kita setiakan Ternyata saya pikir Ini Belanda Ini meragukan Eh ternyata Yang jemput Itu kundungan semua Masya Allah Saya juga khawatir Tak takut Muslim apa Muslim Eh ternyata Jemput sampai Semarang Kemarin Ternyata kundungan semua Jadi tetap Komitmen kita itu Haji Yang sholat Tolong itu nanti Kalaupun ada Yang-yang butuh Kita setiakan juga Yang dada-dada Nah itu Nah kemudian Macam-macam Giatan-giatan Yang kita adakan Di antaranya Kita juga Masih menerima Santunan-santunan Untuk anak yatim Kita buat sumur Sekarang kita juga akan Berkerjasama dengan Ipai Ranting Dia akan buat sumur Sedalam 6 Berapa? 63 meter Di daerah yang Tandus Ya Kebetulan Sisa daripada Uang Uang-uang yang Kemarin Yang tahun lalu Itu ada 6 juta lebih Masih ada tambahan 2 juta Masih ada 8 juta Kita gabungkan dengan Bersama-sama Teman-teman yang ada Ya Ya insya Allah Semudian yang tetap Masih ada Tanggap becana Kalau ada becana Itu Pak Nasir Dan tanggap becana Pada tahun ini Uji coba Berangkat ke Mekam Bersama-sama Masya Allah Luar biasa ini Ini Orang ini Biai Sa-Indonesia Mangkat bareng-bareng Relawan Tidak ada Dengan harganya sekian Tidak ada yang berani Saya yakin Saya yakin-yakin Tidak ada yang berani Biai Sa-Indonesia Memangkaki 20.500.000 Dan relawan Ya Nah ini Masjawa ini Ini Pak Aduh ya Terus terang Ini betul-betul relawan Ya Berangkat dari Jakarta Jakarta India Dan seterusnya Ya Dan nanti Itulah yang Yang Kejiri khasnya Ya Tanggap becana masih ada Ya Kalau ada apa-apa Tetap kita laksanakan Ya Kemudian yang belum terlaksana Bapak dan Ibu Kami tuh ingin Kita tuh sering keliling Jujur kita katakan Kita sering melihat Masjid-masjid Diman tempat hudu Ya tuh Potor sekali Ya Nggak usah jauh-jauh lah Ketenggal Sari Itu aja Ini mudah-mudahan Didandani ya Saya lihat tempat hudunya Itu tidak Masih betul-betul Dilayakkan gitu ya Karena kota dan seterusnya Layakannya agak bagus Segala macem ya Coba aja lihat Nanti disitu Nah ini Kita berusaha Untuk ngumpulkan Nanti di Apa namanya Di UPZ Kita ada pilihan Ya ada yang pilihan Untuk apa Untuk apa Untuk apa ya Nah kemudian Ada juga Di antaranya Pengajian manasik ini Ya Saya berterima kasih Sudah kita buka Satu pekan ini Sudah sampai mencapai 17 juta Ya mas ya Hampir 17 juta Insya Allah Hari demi hari Itu akan Nambah terus ya Tidak hanya Khusus kita saja Mungkin orang-orang luar Jauh bisa membantu Ya Kemudian ada Biaya siswa santri Dan seterusnya Itu beberapa Kegiatan-kegiatan Yang kita miliki Dan juga Yang paling Agak memprihatinkan Bapak dan Ibu Adalah Gedung kita ini Gedung kita ini Sudah kita rehab Sudah bagus ini Daripada awalnya Namun Peminatnya masih kurang Saya cuma dapat Dua kali Tiga kali Ngantai Padahal untuk Kegiatan rutin Kita saja Setiap bulannya Hampir 8 juta Bapak Jadi untuk Yang kerja Bersih-bersih Macem-macem Kita tambah Makanya Coba aja Bapak lihat IPA itu bersih sekarang Kod sampah-sampah Lingkuan tidak ada Taman-tanaman Sudah ada Di atas bersih Di sini bersih Dan seterusnya Itu kira-kira Kebutuhan kita Lestrik kita ini Hampir 1 juta setengah Sudah Hampir 8 juta Padahal kadang-kadang Saya dapat disini 10 juta Kadang-kadang 6 juta Sudah dulu Masih banyak Pak Tawi Ini sekarang dapat kurang Makanya Nanti bagian rumah tangga Ini yang bagian Belum bergerak Karena ditinggal oleh Mbak Nuno Mbak Nuno Mbak Nuno Dulu ketua rumah tangga Jadi kita rapat lagi Segera Insya Allah Kita dandani Dan arti Tanda petik Nanti kita promosi Dengan bagus Itu yang pokok Karena ini menghasilkan Untuk kegiatan-kegiatan ini Saya jujur katakan Bahwa Dana ini memang Pas-pasan Tapi tetap ada Itu anehnya Tetap ada Tetap ada yang lebih Kita masih bisa bantu Untuk pengajian manasik Kita bantu 10 juta Kira-kira Tetap ya Kita memang Tidak numpuk Uang banyak-banyak Enggak Kita berusaha Untuk uang itu Cepat berputar Cepat berputar Cepat berputar Insya Allah Dengan berputar Dan cepat masuk lagi Cepat masuk lagi Nah itu yang penting Makanya partisipasi Ada dana yang ada Insya Allah Kebutuhan Kebutuhan IPI Kalau nanti dibutuhkan Tetap kita men-support Cukup lumayan Untuk kegiatan-kegiatan Sisa-sisa dana yang ada Saya kira begitu Bapak dan Ibu Informasi yang ada Kebetulan kita ketemu Sama-sama Di sini banyak sekali Saya menyampaikan informasi yang ada Demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh